Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog aquarium laut kali ini saya akan menampilkan update dari salah satu coral favorit yang ada di rift tank saya yaitu ini elegance coral ataupun juga coral kolam kaling kembang jadi seperti ini dia kalau sudah mekar jadi bentuknya akan menyerupai anemon jadi ini alternatif juga bagi river yang ingin memelihara anemon tapi tidak ingin direpotkan dengan sifat anemon yang suka berpindah-pindah tempat jadi kalau ini kan coral jadi coral dia akan stay aja dimana dia ditempatkan jadi kalau bentuknya sih mirip anemon juga ya jadi kita bisa melihat itu tentakel-tentakel yang ada di bagian-bagian samping dari tubuhnya dia gunakan itu untuk memfilter makanan dari air laut oke ini ukurannya juga tidak terlalu besar ini ukuran S saja tapi dia mengembang cukup besar ini di rift tank saya oke karena itu banyak direkomendasikan agar kakak-kakak ini ditempatkan di substrat dan diberikan flow yang cukup kencang oke sebenarnya tadinya ini cukup kencang ya flownya tapi karena saya tempatkan dia bersebelahan dengan ini si coral donut jadi flownya sih agak spoy-spoy gitu aja ya low flow jadi seperti ini tapi dia juga mau kok berkembang ya tapi memang dia akan lebih cantik kalau dikasih flow yang moderate sampai high oke karena itu tentaklenya itu nanti akan melambai-lambai itu seperti ini seperti rambut dari coral leather coral payungan seperti ini oke kalau diberikan flow yang moderate sampai high tapi kalau misalnya low flow itu akan seperti ini hanya sekedar germeng-germeng saja ya oke dia akan bergerak-gerak pelan saja oke jadi untuk makanan saya juga memberikan memberikan pakan hidup ataupun juga live food ya untuk kolam kaleng kembang ini jadi mirip anemon juga jadi saya kasih potongan udang ataupun juga lele biasanya ya jadi lele hidup yang anakan lele itu jadi saya letakkan itu di bagian tengah oke kita bisa mulai tuh bagian tengah dari dari coral ini nanti dia akan menutup dan kemudian memakan live food tersebut ya saya biasanya kasih itu seminggu dua kali jadi dia akan lebih besar lagi itu ngembangnya daripada yang sekarang oke demikian review singkat dari coral kolam kaleng kembang saya ini salah satu coral favorit saya di teng ini oke jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati